Ayo disayang Ayo disayang Kemana Allah ya Aduh, aduh, aduh Pencekannya ya dok Yang diperhatikan pencekannya Ini memang nggak nempel ke tepik Ya, tapi yang penting jangan doyong disini Tepinya Wuuuh Hampir 90 derajat Liris Udah pakai tali Luar biasa Ya, pelan-pelan Luar biasa ini Aku Ande Hampir 60 tahun Semangatnya luar biasa Kiri 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 Kalau jalur Manglayang biasa, gardu pandang ke sana itu Kita ambil yang ke kanan, ini lurus saja Sekitar pukul 9 pagi kami memulai pendakian dari bumi perkemahan batu kuda Yang juga merupakan base camp pendakian menuju puncak Manglayang Sekedar info, dari batu kuda ini terdapat dua jalur pendakian menuju puncak Manglayang Yaitu via gardu pandang atau dermaka batu kuda yang sudah lazim digunakan oleh para pendaki Dan jalur tebing prisma yang sangat jarang digunakan karena memang jalurnya yang sangat ekstrim Selain itu, jalur pendakian via tebing prisma ini sangat minim pentunjuk arah Dan sangat disarankan untuk mendaki bersama pemandu atau guide profesional Yang juga berpengalaman dalam dunia pendakian Serta membawa perlengkapan yang proper untuk mendaki, terutama saat panjat tebing Nah ini lurus, dari sini, jangan ambil yang ke kiri, tapi ke kanan Arah ke papang Papanggungan Papanggungan Itu tuh ada Petunjuknya Kita jalan ke sini Landai ini Masih landai, lumayan buat pemanasan Jadi kita ada berapa orang Satu Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Sembilan orang Di awal pendakian, jalur masih relatif landai berupa tanah padat melewati perkebunan warga Dengan vegetasi yang cukup beragam Selain lewat batu kuda, jalur tebing prisma ini juga bisa diakses dari tempat wisata tangga seribu Yang lokasinya juga tidak jauh dari batu kuda Kedua jalur tersebut nantinya akan bertemu di pertigaan yang terdapat gapura selama datang di zona konservasi air paguyangan badak Gunung Manglayang Kita lanjut lurus terus Mulai agak naik Pelan-pelan Nah ini ada persimpangan lagi Di sini ada jalur papanggungan di sini Kanan ya Itu ada yang kem itu di atas Kita ambil yang lurus Ini lurus ke sini Dari pertigaan bukit papanggungan Kita ambil jalur kiri berupa jalan setapak yang sedikit menanjak melewati perkebunan warga Sampai bertemu pepohonan bambu yang sangat lebat Dan ini dia Kita sampai di pohon awi ya Pohon bambu Langsung menanjak Sekitar 17 menit kita sampai di sini Langsung menanjak Setelah memasuki area hutan bambu Jalur pun perlahan mulai menanjak Berupa tanah padat yang nyaris tertutup oleh serasah daun kering dari pohon bambu Sesekali juga terdapat pohon bambu yang roboh Akibat tertiup angin atau badai Sehingga menutupi sebagian dari jalur pendakian Ini terjal nih dan licin nih Ini jalurnya Bersiapkan pakai sarung tangan dulu Mengamankan telapak tangan ya Soalnya ini nanjak banget Banget Jadi buat pegangan kiri kanan Biar aman Jangan lupa nih pake tracking pool nih Membantu banget Ini belum Melipir-melipir ini Ini belum tebingnya Melipir-melipir gini Nah ini tracknya Ini kita belum sampai tebingnya nih Sudah asik gini ya Ini kemiringannya asik Yang lebih asik ya Ini karena ada serasa pohon bambu ya Yang kering jadi makin licin Dan banyak nyamuk Banyak nyamuk juga Makanya jangan berhenti Itu kita kesana itu Merambat Itu lah sini Itu ada wakil webbing Jadi ini gak ada petunjuknya Sebaiknya Tonton video ini sampai selesai Kalau enggak ya harus bawa pemandu Tuh pelan-pelan itu pada pelan-pelan Ini licin karena Ini tuh gak kelihatan ya Karena ini serasa Tindukan tanah Ini gak kelihatan Betul Kita lihat Memang tijak ya Ayo Nah Merangkak Iya Tiara Tiara Merayap tuh lho Tiara Bisa Ini ada bambu-bambu gini nih Untung ini cuacanya cukup cerah Dan gak rangin Kalau angin terus ada yang patah Lumayan Seru ini seru Dan merangkak itu bisa Pegangan Pegangannya yang kuat dulu Pastiin kuat Baru tarik Nah Nah ini kita landai lagi Setelah Perus-perusan tuh Situ Kayaknya udah turun 2 kilo 2 kilo Tapi nanti udah di bawah Naik 5 kilo Amin Mantep nih Jarang dilewatin disini Ini jalurnya Ini jalurnya Landai lagi Lewat ke sisi gini Ini nih Harus konsen Kalau gak nubur-nubur gini Kalau kena kepala Mata kan lumayan Asik Ini kita lewat sini Terus Dan mulai nanjak lagi Dan mulai nanjak lagi Iya Yang bener yang ngerangkak aja Udah ngerangkak Ngerangkak kayak si Coki itu loh Iya itu bener Nah gitu aja Udah Ngerangkak Nah jangan tegak kalau begini yuk ayo ma ini ada tali jadi emang harus bawa tali lor ini rumah ada tali ini petun naiknya mantep asyik ui ke kanan dok ke kanan aja itu kayak mama itu eh mau dipakai ini kak bentar belum sampai tuh pegang itu nah mantap wuh asyik ya ini asyiknya jangan dipegang itu kayu itu kak di atas wuh asyik wuh asyik wuh asyik wuh asyik wuh asyik awas suara robek wah ini petualangan luar biasa kali ini nggak kelihatan jalurnya full nanjak, harus pakai tali, pakai tracing pool juga, tapi seru sih jadi belum setengahnya, belum sampai tebing ya, belum sampai menu utamanya ini asik tapi, ini nih, jalurnya 70an lah ini ya, 70 derajat udah naiknya gitu tuh, ini kalau tidak lurus seperti ini ini, ini istilah dulu oke siap, oke siap terbuka, panas enggak, nanyain, wah, hodol gini, gini ternyata kita salah jalan, nggak salah jalan, gini, ya kita istilah dulu, ini ada jalan yang lebih ininya, emang trek sesentuhnya ini, tapi ya seru yang kita tadi, ya kan, kayaknya salah dalam, udah nggak ada tandanya tuh ya aduh, tadi kita tersesat, dan ini sudah menemukan trek yang seungguhnya, ya di sana, masih tersesat di jalan yang sesat, hahaha mantap, asik ini, tertutup sih ya, jalurnya, jadi nggak terlalu panas, jadi sejam, sejam 14 1373 satu kilo, koma dua setelah dulu, sebentar setelah berjibaku melewati trek bambu yang sangat seru, akhirnya kami bertemu dengan trek yang merupakan jalur yang sesungguhnya ternyata, tadi kami salah ambil jalur, karena memang treknya sudah sangat rapat, dan tertutup semak-semak yang cukup lebat ini, ini sudah mulai jalur terbuka di depan, sudah mau kelihatan tebingnya itu tebingnya sudah mulai kelihatan, mantap banget, sebelah sana, ini belah terbuka hati-hati, jangan ke kanan, ini sudah pelipiran, untung ketutup semak-semak ini, tetap dingin, fokus, fokus, fokus nah ini jalannya, ini sudah langsung jurang ya, konek, longsor hati-hati ini ini view-nya mantap sekali dan kita ada di bawah pohon rindang ini, tenang aja teman-teman, dulur-dulur istirahat, anginnya gede, seger nih, disini ada yang bikin api unggun disini kayaknya dia bikin bifak juga bisa ini, nggak terlalu dingin kalau siang ini kita habis istirahat sebentar di bawah pohon, enak banget ini, anginnya gede, jadi dingin kita bakal ke sana ini pinggirnya jurang, cuma memang ketutup sama semak, mesti hati-hati, hati-hati pakai banget ini menyamarkan ini ya, menyamarkan pikiran kita, coba ini plong, nggak ada pohon-pohonan oh parah ini, tuh, kalau plong udah parah ini mengerikan dan ini lebat banget jarang yang ada apa, jarang yang pendaki kesini selepas trek hutan bambu yang cukup terjal, jalur pun berubah semakin terbuka melewati jalan setapak di pinggir jurang dengan trek yang relatif tertutup oleh semak-semak yang sangat rapat, namun masih sama menanjak terjal makin ke atas, jalur makin terus menanjak dengan pepohonan tinggi yang membuat jalur semakin rindang kami pun sempat istirahat sebentar, sebelum kembali melanjutkan pendakian menuju tebing prisma yang jaraknya sudah semakin dekat perasaan terakhir kita akan berjalan lagi kita istirahat lagi dan mulai jalan lagi sekarang katanya 10 menit lagi sampai ke nondis menarik sepak kolam 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 Oh habis jatuh Lampan lihat dulu lihat nah pegangan ada kayu lepas pegangan he? lepas pegangan ini untuk sendok ke sini panjangnya dan ini detik-detik lihat itu tebingnya itu mantap tingkat lurus itu gak lurus tuh tukang Tony nanti naik wuuuh mantap lurus pisannya tuh nah ini kita udah sampai di tebing itu istirahat kumpulkan energi dan ini udah punggungan ini ini jurang tapi ini ketutup dan itu dia tebingnya sesampainya di tebing prisma yang pertama Kang Tony yang merupakan guide dan pemanjat tebing yang sangat terlatih dibantu Pak Jo yang merupakan pendaki berpengalaman segera memanjat tebing untuk memasang tali webbing yang nantinya akan menjadi alat bantu kami untuk melewati trek ekstrim ini ini mulai percubaan pertama apakah para bisa dan apakah berhasil ini sebenarnya harusnya pakai perolatan yang safety yang lebih lengkap tapi ini cuma pakai tali kita coba apakah bisa atau enggak ini punggungannya seperti ini tipis itu jalur mengelayang batu koda itu view nya kota bando dan lihat ini tebingnya wuuuuh hampir 90 derajat nyaris udah pakai tali hehehe yo pelan-pelan itu luar biasa ini ibu Andi hampir 60 tahun semangatnya luar biasa wak Ayo bisa bu tebing prisma ini juga biasa disebut tebing doa tebing prisma ini juga biasa disebut tebing doa harus banyak-banyak berdoa bagaimana tidak tebing yang menjulang sekitar 10 meter ini kemiringannya hampir 90 derajat dengan samping kiri dan kanannya adalah jurang yang sangat mematikan salah sedikit udah pasti auto beda alam sarung tangan jangan lupa sarung tangan jangan lupa tuh asik ngomongnya tuh enggak kelihatan payah pencahkannya ya dok yang diperhatikan pencahkannya tapi yang penting jangan doang kesini makasih pak jo luar biasa mantap ini 100 kg kalau bisa jangan digitulin biasa aja pegangnya kayak kayak narik aja pegangnya kayak gini aja satu lagi cari pijakan kaki dan tangan nah ini pegang kali ini nah itu itunya satu-satu kaki naik terus tangan lepas ini tahan satu nah gitu bisa tarik aja kemana kemana kok hilang emang ini ya tetep wah nggak ada ini yang yang tetap kaki kiri melangkah kaki kiri nah gitu lurusin 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 badannya nah gitu cari yang ke kiri ke kiri kakinya nah yang kiri ke kiri ke kiri ke kiri ke langkah nah gitu nah gitu tangan nah gitu iya lurusin badannya nah gitu kanan nggak ada pinjakan ke kiri dulu nah dua-duanya ke kiri cari intinya nanti ke kanan apanya cari pinjakan dulu cari pinjakan dulu cari pinjakan dulu ke kiri ke kanan bisa nggak naik ke yang atasnya nah iya takut nggak nyampe itu aja sama tangan tangannya naik tangannya naik pakai tangan pakai tangan dulu naiknya nah gitu badannya lurusin dulu kakinya lurus lurus dulu nah gitu gila nih lihat nih tuh baju mau ngelepas gitu ya wah 90 derajat itu barang sama ibu-ibu 50 tahun saya 100 kg tinggi cuma nggak ada sampai 170 jadi emang harus pakai kait teman pemandu ini untung ada pedagi senior yang bawah udah udah oke mantap dan dari sini naik lagi naik lagi tuh naik lagi tuh tangannya panjangin nah nah kenyataan suara hihihi semua kita conservatives eee lebih znaczy ». enggak Tebing doa Manglayang ini ternyata ada dua. Sebenarnya tebing pertama masih bisa dilalui lewat jalur melipir ke arah kiri yang berbatasan langsung dengan jurang. Sedangkan untuk melewati tebing kedua, mau gak mau harus memanjat melewati trek dengan kemiringan yang masih nyaris 90 derajat, bahkan sedikit lebih tinggi ketimbang tebing pertama. Setelah berhasil melewati dua tebing yang sangat ekstrim dan mematikan, tantangan berikutnya sudah menanti di depan mata, yaitu jalur punggungan naga yang juga menantang adrenalin serta tak kalah mengerikan. Selain didampingi gate dan membawa perlengkapan yang lengkap, kondisi cuaca juga sangat wajib diperhatikan. Saat hujan sebaiknya jangan melakukan pendakian karena trek akan semakin sangat berbahaya. Selain itu, trek yang full terbuka ini juga sangat rawan petir yang bisa mengancam keselamatan. Terima kasih telah menonton! Setelah jalur punggungan naga yang luar biasa, Etian, panas, nanjak, kira-kira, luar biasa banget ini jalurnya. Ini kita sudah mulai masuk ke hutan lagi, sudah mulai teduh, dan ini dapat kursi empuk di sini. Ini sudah mulai masuk ke hutan, tapi masih nanjaknya brutal juga. Ini tadi kita dari situ tuh, munggungan naga. Kita sudah 4 jam loh, tadi lama sih pas pancat tebingnya, luar biasa. Kita sudah istirahat lumayan, sudah agak pulih lah ini pusing-pusing karena tadi nanjak. Mau istirahat di atas aja di puncak baru-baru, kita lanjut jalan lagi yang katanya masih nanjak. Setelah melewati jalur punggungan naga, jalur pendakian pun kembali masuk ke area hutan yang lumayan lebat dan rindang. Meski treknya masih cukup sempit dan terjal, setidaknya sudah terhindar dari papanan sinar matahari yang sangat menyingat. Sampai akhirnya kita akan bertemu dengan area terbuka kembali yang merupakan puncak bayangan Gunung Manglaya. Ini pertama kali nyobain buah naga. Belum pernah? Belum pernah? Belum pernah. Oh, seracun. Racun. Racun. Racun, ntar racun didayun. Mantep. Kita 4 jam 24 setengah jam, 2 kilo pas di sini 1675, luar biasa. 4 jam setengah. 4 jam setengah? 4 jam setengah? Baru beren ya? Enggak. 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 Tuh, ketimpel. Dan ini adalah pelakatnya. Aduh, luar biasa. Baru beren. Baru beren. Masih puncak bayangan. Kita ciri dulu. Ini puncak bayangan. Puncak bayangan memang layang. Tapi baru beren. Iya, baru beren. Bayangan itu baru beren. Ini baru. Ini puncak bayangan. Tak jauh dari puncak bayangan, terdapat area terbuka yang tidak terlalu luas dan biasa digunakan untuk mendirikan tenda. Biasanya area camp ini digunakan oleh pendaki yang naik via jalur baru beren. Tak terasa pendakian kami sudah sekitar 4 setengah jam. Kami pun segera mencari tempat yang terduh untuk istirahat makan siang, sebelum kembali melanjutkan pendakian menuju puncak utama Gunung Manglayang. Ini dia ada buah. Ini bisa dimakan ya? Bisa. Cuman agak hitam. Cuman hitam karena bibirnya. Mana bu? Kayak apa bu? Ini gigi. Oh ini. Rasanya apa? Yang manis. Manis gitu ya? Cobain. Ini lho ini haren dong. Hai'rendong. Node, nah ini Heren, dan yang ada. Cuman manis ya? Udah coba? , ya coba incha, ini haren dong dong. Ini namanya Harendong. Hari-hari ni anjing. Hari-hari dong? kita turun dari tadi udah tidak lumayan lama makan siang ini turun sampai langsung sampai di pos 4 terus langsung nanjak dah ini hari dong lagi nih banyak tuh cuman bibirnya langsung masukin aja ini kita sampai di pos 4 ini juga bisa jadi area kem tuh cuman nggak rata ya tempatnya nah jalur yang kesana itu arah puncak Manglangyang yang kesana puncak bayangan oke lor ini kita jam hampir jam tiga dong udah 5 jam 45 menit kita istirahatnya lama banget jam 4 jam 2 4 1 6 5 8 kita naik saat seratusan lagi lah kurang lebih kita naik ke sana yuk dari area Campos 4 Gunung Manglayang via Baru Berem jalur pendakian pun kembali menanjak menuju puncak Manglayang di awal jalur masih sedikit landai berupa tanah padat melewati vegetasi hutan yang tidak terlalu rapat sesekali terdapat akar pohon yang menghiasi jalur sampai akhirnya bertemu area yang sedikit lega dan terdapat sebuah batu yang lumayan besar wow ini ada batang pohon gede ini roboh nih tapi udah cukup lama singkanya wow mantap pas badai biasanya sama si nancak ini nancak terus ini pol tapi tadi ada bonus sedikit-dikit lah berapa meter tok tadi lima meter dan lihatlah kedepan nancak lagi yuk ah semangat semangat makin ke atas jalur makin menanjak lumayan terjal di beberapa titik terdapat trek tanah basah yang cukup licin sampai akhirnya kita akan bertemu jalur yang relatif landai yang menandakan kalau sebentar lagi akan sampai di puncak utama Gunung Manglayang semangat akhirnya sampai juga di puncak Manglayang 6 jam setengah kita haehoh di jalan ini lho kita sampai 6 jam setengah 6.28 6 jam 28 istirahatnya lama tadi dan tadi bas mancetnya juga mantap 3 kg 3,05 kg 1842 ini kita udah sampai disini 1818 ini area campnya atau area puncaknya yang biasa buat camp cukup luas setelah pendakian selama 6 setengah jam akhirnya kami tiba di puncak Gunung Manglayang yang areanya cukup luas untuk mendirikan tenda tapi tidak ada view karena relatif tertutup pepohonan kami sempat istirahat sebentar sambil ngobrol asik bersama pendakit senior yang bertemu saat kami istirahat tadi sebelum akhirnya kembali turun ke base camp Batu Kuda via Gardu Pandang atau Dermaga Batu Kuda Gendung Cungkir itu tadi kita kesana itu jalurnya mengerikan Nah demikian pendakian Gunung Mangleyang via tebing prisma ini ya lor. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video pendakian kami berikutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video pendakian.